Ya CD-nya ada gambar pandanya Nih, magnet kayak gini Maranya tuh kayak ibut gitu loh Awalnya aku hampir gak mau pre-order ini loh Halo everyone Kali ini aku mau review Nendoroid Panda dari Jujutsu Kaisen Jadi ini penampakan box dari Nendoroid Panda Jujutsu Kaisen Bukan panda biasa ya Panda Jujutsu Kaisen Nah kalau dilihat boxnya itu cenderung lebih panjang Ini Nendoroid hewan pertama yang aku punya Kalau yang Hamtaro kemarin kan itu pinjem Bukan punya aku Yang ini beneran punya aku Karena aku mau ngelengkapin Jujutsu Kaisen Awalnya aku hampir gak mau pre-order ini loh Soalnya kayak ya gak yakin karena ya panda itu Jadi biar kalian gak penasaran Kita buka aja isi box Nendoroid ini Jadi ini penampakan isi parts dari Nendoroid Panda Kalau dilihat isi partsnya itu lumayan banyak ya Aku tuh penasaran partsnya ini bakalan gimana Tapi kalau dilihat sih bakalan lucu sih Bakalan gemesin Oke tanpa kita basah-basih Kita bakalan jahsin semua partsnya satu persatu Yang pertama ya udah jelas disini kita dapet Nendoroid Pandanya ya Kalau dilihat ini Pandanya imut banget Dan ini cenderung lebih besar dari Nendoroid biasanya Nah kalian pasti tanya kenapa kok cenderung lebih besar Kalau kamu bandingin sama Toge Tuh lebih besar kan dia cenderung lebih tinggi dan lebih gemuk Ya karena dia panda Dan ini tuh gemesin banget Ya dia lumayan ringan ya Ya ukuran beratnya Nendoroid lah Terus tangannya ini kalau kamu lihat Ini tuh kayak ada detail jaringnya gitu ya Ini lucu banget sih Terus tangannya ini copot pasang kayak gini Dan yang bikin aku ke impress ya sama Nendoroid ini Kamu lihat nih kakinya Nih magnet kayak gini Kayaknya mirip sama partsnya Nendoroid Kirby setauku Kirby juga magnet singkatku partsnya Nah tuh disini tuh kayak ada semacam screwnya Aku jamin ya magnetnya ada di dalam sini Jadi ini tinggal di clap aja kayak gini Sangat menyenangkan ya Jadi kayak gak repot-repot gitu loh Kayak copot pasang-copot pasang gitu Ih suka banget aku Walaupun ya detailnya ya panda Mau apa lagi Terus disini kita dapet ekstra faceplate Ekstra faceplatenya cuma satu Jadi totalnya dapet dua faceplate Ini faceplate dia yang kalau lagi marah Tapi kalau di animenya Kalau dia lagi ngeluarin jurusnya itu ya Atau lagi marah itu Kayak gimana sih mukanya Ya pokoknya gitu lah ya Ini mukanya gak keliatan kayak marah sebenernya Malah marahnya tuh kayak imut gitu loh Gemesin banget asli Terus gigi-giginya ini detailnya juga dapet Lucu banget Terus disini kita juga dapet panda kecil ini Dan panda kecil ini imut banget Yaudah sih ini kayak Ya CD-nya ada gambar pandanya Ini buat ya kayak di display aja sih Ini gak ada spesial-spesialnya Gak ada yang bisa diputer-puter atau di apapain Cuman bener-bener pajangan doang Terus disini kita juga dapet balon Ya dapet parts balon A good thing kalau kayak ada parts kayak gini Itu bisa dipakai buat nendoroid lain Jadi ada bagusnya juga kan Ini balonnya ini Dia lumayan berat ya disini ya Jadi kayaknya gak tau deh Waktu diberikan nendoroidnya Bakalan jatuh apa gimana Tangkai balonnya itu lumayan fleksibel Kayaknya bahannya dari kawat deh Suka banget aku sama warna balonnya Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Terus disini kita juga dapet parts ini Kalau kalian nonton Jujutsu Kaisen Harusnya kalian tau kalau panda itu Pake band ini di bagian lengan tangannya Aku lupa lengan sebelah mana Pokoknya dia pake ini Ini ada I love pandanya Dan gambar pandanya ini Kayak gambar panda di CD-nya panda yang kecil ini Cuman ini tuh agak ringki Maksudnya ringki tuh Maksudnya agak fragile Karena dia bahannya agak tipis Jadi hati-hati kalau nyimpen parts ini ya Takutnya kayak patah kebelah dua kan gak lucu ya Disini kita juga dapet Apa sih ini namanya? Nemtek? Pokoknya yang dia pegangi gitu loh Yang jelas sih setauku ya Ini tulisannya panda Yaudah ini cuman kayak lembaran gini doang sih Warna biru gitu ada tulisannya Ya partsnya biasa lah kalau ini Terus disini kita dapet beberapa partsangan Aku bakalan jelasin satu-satu Yang pertama disini kita dapet partsangan Untuk tangan yang sebelah kanan Nah ini disini tuh ada polongnya Karena ini buat dia pegang balon yang tadi Jadi nanti aku kasih tau deh gimana cara pasang balonnya itu Dan BTW ini tuh gak ada yang bisa dia papain ya Jadi ini tuh langsung diganti aja partsangannya Gak ada yang bisa dicopot pasang Terus kita juga dapet partsangan ini Untuk tangan kini dan kanan Bedanya ya dia pake band di tangannya yang sini Dan ada gambar pandanya warna biru gini Dan ini imut banget Walaupun cuman parts tangan Aku suka bandnya ini Tapi ya ini juga sama ya Ini tuh langsung copot pasang juga Terus disini kita juga dapet parts tangan juga Ini untuk tangan kiri dan kanan Sebenernya gak gitu beda Jadi ini tuh kayak lagi megang sesuatu kan Ini tuh nanti untuk pegang Name tagnya itu loh Yang tag warna biru yang di awal tadi aku review Nanti aku kasih tau juga gimana cara pasangnya Disini kita juga dapet parts kaki Jadi ini tuh kakinya sama aja Kaki kiri sama kaki kanan Yang mana kiri yang mana kanan ya Sebentar ya Oke jadi parts kakinya itu kayak gini Nah ini nanti tuh parts kaki duduknya dia Sama ya ini juga ada magnetnya Jadi ini tuh tinggal di clap aja ke nendoroidnya Enak banget parts kakinya asli Enak banget Ini kita juga dapet ini Sebenernya awalnya aku bingung Ini tuh parts apaan Ternyata ini tuh untuk ganti Next partnya si pandanya Kalau misal nendoroid pandamu itu Parts kepalanya di bagian necknya itu Ball joinnya itu patah Ini tuh ada spare partnya Kalau setiap nendoroid tuh selalu ada ini Yang terakhir disini kita juga dapet standinya Dan standinya ini juga bukan kotak Kayak biasa Ini tuh sangat Jujutsu Kaisen banget Ini tuh tinggal dicolok aja kayak gini Ya memang nendoroid Jujutsu Kaisen tuh Memang selalu khusus lah Spesial gitu standnya Semua karakter pasti beda-beda Dan ini yang panda ya Gambarnya juga panda Disini juga ada kayak kreditnya Jujutsu Kaisen gitu Kayak semacam copyrightnya Memang setiap standi selalu ada ini Jadi partsnya cuma ini Lumayan banyak juga ya partsnya ya Diluar dugaan aku Kenapa aku hampir gak pre-order ini ya Kemarin ya Kenapa ya Padahal partsnya lucu Mungkin karena aku pikir Karena dia nendoroid hewan mungkin ya Jadi kemaren aku gak pre-order Saking karena aku mau ngelengkapin Toge sama Maki Kalau gak ada panda juga gak bisa Jadi yaudah aku pre-order aja Dan ternyata kayaknya Sepertinya aku tidak menyesal Sekarang kita masuk ke parts Yang paling kalian suka Yaitu bongkar pasang nendoroidnya Kita mulai dari mana ya Ini posenya aku gak tau juga Bakalan banyak apa enggak Hmm biar lebih gampang Aku bakalan ganti Dua parts tangannya Jadi parts tangannya ini Tinggal dicopot aja kayak gini Lebih simpel dari nendoroid Pada umumnya sih Aku seneng banget sih Terus kita coba Pasang dua parts tangan ini Jadi parts tangan pertama Ini tinggal dipasang aja kayak gini Nah yang ini tunggu dulu Kalian pasti inget tangan headbandnya itu kan Jadi ini itu dipasang ke sini Jadi kayak dipasin gitu Kalau udah kayak gini Nah baru kalian pasang Terus aku sebelum jelasin pose pertamanya ya Ini tuh kepalanya bisa diputer kayak gini Jadi sama kayak nendoroid biasa Tangannya juga ya Seperti nendoroid biasa Cuman bedanya kakinya itu lebih fleksibel Karena dia pake magnet Dan kita dapet pose pertama dia Yang dia lagi pose mau niju gitu Ini gebesin banget Ini gak kayak panda yang di Jujutsu Kaisen Ini malah lebih imut dari itu Dibikin kayak chibi banget ya Sekarang kita lanjut ke pose kedua ya Pose kedua itu juga Yang gak gitu beda juga Jadi ini Kalau mau nyopotnya itu tinggal kayak gini aja Jadi copot aja kayak gini Terus kita pasang ke parts tangan yang ini Ini tuh tinggal dipasang aja Nah tangan satunya juga sama Kita tinggal pasang aja Nah kita mau ganti faceplate-nya nih Jadi faceplate-nya itu Itu tinggal dicopot aja kayak gini Dan ini kayak gak ada apa-apa gitu loh Kayak kopong banget Nah kalau mau ganti Itu sama aja kayak nendoroid biasa Jadi bisa diginiin Dan parts kepalanya ini Aku rasa sih bisa copot tuh Bisa copot kan Yang aku maksud tadi itu loh Yang neck partnya itu Kalau misal kayak ada masalah Ini bisa diganti Nah kalau sudah kayak gini Kita tambahin tulisan pandanya Jadi ini tinggal dipasang aja kayak gini Terus yang satunya juga sama Tinggal diselipin Dan kita dapet pose kedua Yang dia pegang banner tulisan panda ya Ini gemesin banget Astaga Dia marah tapi gak keliatan marah Gimana dong Lucu banget asli Terus ya ini ada yang satu Yang menurut aku agak nyebelin Jadi walaupun kayak kakinya magnet gini Tapi dia ada sisi nyebelinnya Karena dia magnet Jadi kayak dia sering kayak muter-muter begini loh Dan kakinya itu kayak tiba-tiba kayak keputar-putar sendiri Jadi ya magnet tuh satu sisi ada plus dan minusnya ya Kita lanjut ke pose ketiga yang gak gitu beda juga Jadi ini tinggal dicopot aja Yah Bendernya copot Ya tapi gak apa-apa lah Kebetulan aku mau nyopot juga sih Terus kita pasang ke pasangan ini Jadi ini tinggal pasang kiri dan kanan Dan kita dapet pose ketiga yang sebenernya gak gitu beda Cuman ini versi dia yang agak marah Dan dia lagi kayak mau pose perang gitu I guess Terus kalian inget panda yang ini dong ya Panda yang ini tuh sebenernya di display sendiri Jadi kayak di luar nendoroidnya Makanya kenapa aku gak tunjukin Karena ya posenya cuma begini doang Terus kita lanjut ke pose terakhir Pose terakhir itu bakalan ganti banyak sih Jadi ini aku mau copot semua kayak gini Tangan satunya juga Terus ini faceplate-nya kita bakalan ganti Jadi ini tinggal ditarik aja faceplate-nya Terus kita ganti ke faceplate panda dia yang ini Nah kalau udah jadi begini Kita pasang parts tangan yang ini Jadi ini tinggal di kolok aja kayak gini Terus parts tangan satunya Ini aku tinggal pasang begini Nah kakinya ini tinggal dicopot aja Kita bakalan ganti ke parts kaki duduknya Jadi pasang begini Terus ini tinggal ditempel aja kayak gini Nah kan kita dapet pose duduknya dia nih Sekarang waktunya kita pasang balonnya Jadi balonnya itu tinggal dicolok aja kayak gini Dan kita dapet pose dia yang terakhir Yang dia pegang balon dan ini Imut banget Ini pose favoritku di panda sih Nggak ada yang bisa ngalahin pose ini kayaknya Jadi pose ini ya begini doang Pas duduknya ini Kalau kamu lihat ini pas kakinya kan dia pakai magnet juga nih Ini juga bisa digerakin kayak gini Yang minusnya ya jadi kayak goyang-goyang gitu loh Terus ini dia pegang balon merah ini Aku ingat sesuatu Kok mirip sama Winnie the Pooh ya Poselnya itu loh BTW Winnie the Pooh itu ada nendoroidnya Cuman aku nggak tau dia kayak ada balonnya apa nggak kayak gini Ini asli imut banget sih ini Sekarang kita balikin semua partnya ke awal Jadi sekian gitu aja review nendoroid kali ini Menurut aku ya Kalau kalian bener-bener suka pandai dari Jujutsu Kaisen itu kalian boleh order ini Walaupun ya sekilas ini kalau dia begini doang Pandanya nggak kayak panda yang di Jujutsu Kaisen Kayak panda biasa begitu sih Tapi dia masih termasuk imut banget sih Aku nggak nyesel sih pre-order ini sih Walaupun hampir nggak jadi sih Yaudah deh Jadi sekian gitu aja review nendoroid kali ini Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di youtube channel aku Komen di bawah kalau misalnya kalian ada ide-ide konten berikutnya atau review nendoroid lainnya Semoga kalian suka sama konten ini See you next time everyone Oh iya buat kalian yang penasaran tinggi figure-nya itu kayak apa Nah tingginya itu seginilah kurang lebih Seharusnya sih kalau di animenya dia panda itu jenderung lebih tinggi banget ya Cuman karena dia nendoroid jadi disamaratain gitu Gemesin banget kan Kayak gini Kayak gini